Kedua, pemeriksaan audiometri Pemeriksaan audiometri ini adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa fungsi pendengaran seseorang dengan cara mendengarkan suara, nada, atau frekuensi tertentu Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang mengalami gangguan pendengaran Biasanya, pemeriksaan audiometri ini akan dilakukan berbarengan dengan pemeriksaan timpanometri Ketiga, pemeriksaan timpanometri Tes pendengaran satu ini bertujuan untuk memeriksa fungsi telinga tengah Tes ini akan mengevaluasi kondisi gendang telinga atau membran timpani dan tulang di telinga bagian tengah dari perbedaan tekanan udara di saluran telinga Nah, sahabat Hermina sudah tahu kan beberapa fungsi dari pemeriksaan OAE, audiometri, dan timpanometri Ketiga pemeriksaan tersebut ada loh di RSU Hermina Sukabumi Tentunya dengan dokter spesialis THTBKL kesayangan sahabat Hermina Next, kira-kira pemeriksaan apa lagi ya yang akan kita bahas? Yuk, komen di sini!